Drop it Oke halo guys, balik lagi sama gue Julius Jadi karena kondisi kaki gue yang gak memungkinkan gue untuk ngeliput sebulan dua bulan ke depan lagi Gue bakal coba buat konten-konten dari rumah gitu deh Nah di video kali ini nih gue pengen coba jelasin sistem playoff yang baru namanya play in tournament itu Apa mungkin banyak dari kalian yang belum tau Jadi disini gue akan coba jelasin sedikit dan gue akan coba memberikan prediksi gue lah dari standing-standingnya kira-kira siapa yang bakal lolos ke peringkat 7 dan peringkat 8 gitu Oke, ditonton deh videonya Oke guys, jadi kan kita tau nih playoffs nih sebentar lagi akan mulai ya di bulan depan kalau gak salah Nah sistem playoffnya kita yang sekarang ini, eh kita, sistem playoffnya NBA yang sekarang ini gak kayak yang dulu ya Kayak peringkat 1 sampai 8 langsung ketemu Tapi disini dari peringkat 7 sampai peringkat 10 mereka tuh masih punya kesempatan untuk memperebutkan posisi 7 dan 8 nya Nah jadi istilahnya sekarang tuh yang berada di peringkat 9 dan 10 itu masih punya kesempatan untuk masuk playoff gitu kan Nah sebenernya kalau kalian ngikutin Mobile Legends itu tuh mirip-mirip banget Jadi kayak ada upper bracket sama lower bracket Nih gue coba jelasin ya Jelasin simple aja nih Kan ini peringkat 7 dan peringkat 8 Ini bisa kita bilang upper bracket Nah ini peringkat 9 dan 10 nih lower bracket Nah jadi Nanti peringkat 7 dan peringkat 8 diadu Nah Di antara yang menang ini Mereka langsung masuk ke peringkat 7 Jadi istilahnya Menang oke lu langsung dapet peringkat di atas Nah Yang kalah itu dia turun ke lower bracket Nah kalau yang di lower bracket sini nih Ibaratnya Yang peringkat 9 sama 10 tuh mereka diadu kan Nah yang kalah itu langsung gugur Tapi yang menang Mereka punya kesempatan buat ngelawan Yang dari tadi upper bracket turun Jadi mereka ngadu disini Nah Setelah mereka ngadu Barulah yang menang dapet ke posisi 8 Jadi bisa aja yang peringkat 10 itu dapet posisi 8 Tapi bisa juga yang peringkat 7 itu Bisa malah ngelolos playoff gitu loh Jadi gitulah simpelnya Nah coba ini kita ilustrasikan ya dari Wes dulu oke Karena gue sukanya Wes Nah oke guys Sekarang kita lihat dulu Standingnya Kalau Istilahnya Play in tournament itu dimulai hari ini ya Jadi di peringkat 7 ada Portland Peringkat 8 ada Grizzlies Grizzlies Gimana sih bilang Memphis lah gampang ya Peringkat ke 9 ada Spurs Dan 10 ini ada Warrior Oke Nah kita lihat dulu yang di East Nah yang di East ini Di peringkat 7 ada Miami Heat Ada Hornets Ada Pacers Dan Wizard Oke langsung aja kita taro-taro ke bagian bagannya ya Gue taro-taroin dulu deh Oke Nah oke guys Sekarang gue udah selesai buat masuk-masukin timnya Nih gue jelasin sambil gue melakukan prediksi gue ya Nah kalau playoff zaman dulu itu kan Peringkat 9 ke 10 tuh 9 sama 10 udah gak mungkin masuk playoff kan Mereka udah gugur istilahnya Nah kalau disini mereka tuh dikasih kesempatan Nah kita mulai aja ya Prediksi gue sekalian ya Nah Spurs sama Warrior Spurs kan ke 9 ke 10 Mereka bakal diadu Nah Menurut gue Karena kurinya juga lagi wangi banget Dan keliatannya kemistrinya tuh kayak Udah mulai nongol gitu ya Di Golden State Gue bakal megang Warrior dong Untuk menang Karena memang tim favorit gue juga sih Nah Kalau mereka menang Di antara 9 ke 10 nih Ini Warrior masuk kesini nih Dia lanjut Oke Nah Spurs Spurs gagal Udah dia tersingkir Oke lanjut ke peringkat 7 sama 8 Peringkat 7 sama 8 Misalnya Portland sama Memphis Wah ini juga seru sih Portland ini ada Lillard sama si McCallum Jago banget ya Memphis tuh ada Jamuran Gue pilih Ya gue pilih Portland lah Seandainya Portland menang nih Oke Portland menang Kalau Portland menang lawan Memphis disini Dia bakal langsung masuk ke peringkat 7 sini Jadi dia gak akan diadu lagi Nah Memphis kan kalah Tapi karena posisi dia lebih tinggi Di antara 9 dan 10 Dia masih punya kesempatan Untuk menangin lagi posisinya Jadi dia akan diadu sama Si Golden State Pemenang antara 9 dan 10 itu Nah Karena Memphis lawan Warrior Gue pendukung Warrior Jadi Warrior misalnya nih Warrior menang Warrior menang Masuklah dia ke Peringkat 8 disini Memphisnya gugur Jadi kayak gitu Diadu Nah jadi Nah inilah bagian playoffnya Peringkat 1 Ketemu peringkat 8 Peringkat 2 ketemu 7 3 ketemu 6 4 ketemu 5 Barulah mulai kayak playoff biasa Kayak sebelum-sebelumnya Nah oke Nah gitu sama kayak di East juga gitu Nih misalnya peringkat 9 dan 10 Karena disini ada Bradley Bill yang gokil banget Dan Westbrook yang kencang banget juga Gue pilih lah si Si Washington menang nih Dia menang Dia lanjut kesini Ya kan Nah Pesers Karena kalah Dia gugur Gue juga gak tau Kenapa gue terus itu Nah Heat sama Hornet Ketemu nih Di peringkat 7 dan 8 Nah Karena Heat Gue merasa gak tau Kenapa Heat Kemarin tuh udah sampai final Sekarang kok Kayak turun banget Performance nya Nah cuman Hornet nih Kan lagi kehilangan Lamello Cuman katanya beritanya Lamello Bakal bisa balikan sebentar lagi Ini bakal jadi pertandingan yang seru sih Tapi menurut gue Ya gue lebih percaya sama Butler sih Buat ngebawa timnya menang gitu Dibanding Hornet tuh kayak masih muda-muda gitu ya Jadi Misalnya Heat menang Oke Heat masuk langsung ke Peringkat 7 Si Hornet Karena kalah Dari situ Nah dia Masih punya kesempatan Dia ngelawan Wizards Nah Mereka ketemu nih Kayaknya sih Gue pegang Kalau sampai Lamello balik Mungkin gue akan pilih Hornet Jadi Kalau yang menang ini Akan naik ke peringkat 8 Nah Si Washington Wizards ini Bakal gugur Nah jadilah kayak biasa Peringkat 1 ketemu peringkat 8 2 ketemu 7 3 ketemu 6 4 ketemu 5 Barulah akhirnya Playoff yang seperti dulu lagi Dilakukan Apa kayak Dari peringkat 1 sampai 8 Akhirnya ketemu Nah cuman Yang gue masih belum tau adalah Pertandingan disini ini Itu tuh mereka Pake base Of berapa series Apa sekali doang Atau Mereka base of 7 juga Gue masih belum tau Nanti gue bakal Cari tau lagi infonya Dan gue bakal coba Infoin lagi ke kalian Yang lebih detail Dan gue akan coba Apa ya Istilahnya Mengupdate-update Informasi yang akurat lah Nah jadi sebenernya nih Mirip-mirip game Mobile Legends Kalau kalian main guys Kalau kalian nontonin MPL gitu Ini mirip kayak gitu Oh iya gue lupa bilang guys Jadi sebenernya menurut gue Dengan apa namanya Dengan sistem yang kayak sekarang gini Ya lebih seru sih Bakal lebih seru Karena Peringkat 9 dan 10 Jadi punya kesempatan gitu kan Cuma di satu sisi juga Orang yang udah ngejar-ngejar Susah Peringkat 7 dan 8 Itu jadi kayak Merasa sia-sia Mungkin bisa juga gitu kan Jadi kayak Ibaratnya sekarang Kalau lu mau Secure playoff Itu lu bener-bener harus Di Peringkat 6 Biar lu gak Mengalami Upper bracket Lower bracket Inilah istilah gue Nah yaudah deh Gitu aja penjelasan gue Dari video ini Dari tentang play in tournament ini Semoga kalian yang Belum ngerti Menjadi sedikit ngerti Dan yang udah ngerti Ya makasih udah nonton juga Paling gue cuman bisa Ngasih-ngasih kayak gini sih Info-info NBA gini Yaudah lah Gitu aja guys Sampai ketemu di video berikutnya Thank you yang udah nonton Semoga bermanfaat Bye Sampai